Jadi setiap diet itu teman-teman perlu yang namanya modal Modal, tau modal kan? Modal ini, ini modal yang paling penting Tapi ini modal gratis Modal gratis, jadi teman-teman gak rugi kalau punya modal ini Apa itu modalnya? Modalnya Selamat datang kembali di Teh Rija Channel Channel Teh Rija Nah pada video kali ini Teh Rija akan uraikan lagi Carat diet cepat kurus 5 kg dalam 1 minggu Nah teman-teman jangan lupa disimak ya videonya Karena ini video kalau tinggal sedikit saja nanti teman-teman tidak tahu apa resepnya Oke jangan lupa klik subscribe Oke nah langsung saja kita mulai Langsung saja ke tipsnya Tipsnya itu, tips yang pertama itu Pertama, kurangi makan karbohidrat Tau-tau kan teman-teman karbohidrat? Kalau memang belum tahu, boleh searching Nanti di google, di browser Kurangi yang namanya karbohidrat Karbohidrat itu nasi, ubi-ubian, gandum dan sejenisnya Itu jangan pernah dimakan dalam 1 minggu Kalau mau ikuti tips diet ini Jangan makan karbohidrat selama 1 minggu Yang kedua itu stop, stop konsumsi semua jenis gula Gula aren, gula kotak, gula tebut Pokoknya semua jenis gula stop Walaupun minum-minum minuman 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 Jangan pakai gula, mending minum pakai air putih Atau air hangat Air putih atau air hangat teman-teman minum itu ya Jangan lupa nih, kalau air hangat, air dingin Air dingin teman-teman minum boleh juga Air dingin itu tidak membuat perut buncit Tidak ya Bahkan air dingin itu kebalikannya Karena air yang kita minum dingin Jadi tubuh kita itu mengeluarkan energi Untuk memanaskan air yang kita minum itu Nah disitulah terbakar kalori kita teman-teman Jadi jangan lupa minum air Tidak ada air dingin, air putih, air biasa pun Jadi jangan ditambah gula Pagi teman-teman konsumsi telur ayam 2 atau 3 Kemudian siangnya teman-teman Teman-teman cukup makan sayur Nah pagi makan telur 2 atau 3 Siangnya teman-teman makan sayur-sayur sepuasnya teman-teman Makan sayur ubi Kalau masih lapar makan lagi sayur Yang penting jangan pakai nasi Jangan pakai nasi Ini betul-betul diet harus konsisten Teman-teman harus konsisten jika udah memulainya Jangan makan nasi Nah jadi malamnya teman-teman makan apa? Malamnya teman-teman boleh makan telur atau buah-buahan Telur atau buah-buahan Tapi telurnya 2 lah minimal Kalau untuk makan malam Dan teman-teman boleh makan buah-buahan sepuasnya Boleh makan pisang Boleh makan apel Seperti itu teman-teman Dalam 1 minggu tadi yang pertama Teman-teman tidak boleh makan nasi Tidak boleh makan gula Gula-gula segera jenis gula Tidak boleh makan yang berkarbohidrat lah intinya Kemudian tips dietnya Ini kan dalam 1 minggu Jadi setiap hari teman-teman kalau pagi makan telur 2 atau 3 telur setiap pagi Pagi makan pagi Kemudian siangnya teman-teman Siangnya teman-teman makan sayur Nah sayur teman-teman makan sepuasnya sampai kenyang Nanti minum sekaligus kuah-kuahnya ya Biar sehat Kemudian sorenya atau makan malam Teman-teman boleh makan telur buah Kemudian minum air yang banyak Dan makan buah-buahan Oke Nah kalau mau bocoran ada juga air ramuan-air Biar cepat kurus teman-teman Ramuan diet ini Teh rija selalu praktekin tanpa gula Teh rija pertama Yang perlu teman-teman siapkan Jeruk nipis Atau jeruk lemon Kalau yang kecil-kecil 2 jeruk Kalau yang besar-besar cukup 1 jeruk saja Kemudian teh Teh sari wangi Kalau nggak punya teh hijau Boleh pakai teh sari wangi Teh celup Nah kalau teh rija itu Selalu rebus Air jeruk Jeruk nipis beserta kulitnya Buang bijinya Rebus pakai teh Sehingga menjadi seperti ini Nah ini teman-teman Jangan ditaruh gula Ingat ya Jangan ditaruh gula Jadi minum aja ini Karena vitamin C dalam buah jeruk nipis Jeruk nipis itu sangat besar dan berlebih Untuk membakar lemak-lemak jahat dalam tubuh Nah begitu juga fungsi teh yang bagus Nanti teman-teman boleh searching lagi Apa fungsinya Nah sudah selesai Jadi ini dia airnya seperti warna ini Ini sudah keruk Nah ini dia airnya Dan silahkan teman-teman coba di rumah Dan konsumsi ini setiap hari Dan ketika berolahraga Supaya diet teman-teman itu Lancar saya doakan Teri saya doakan Supaya cepat turun berat badannya Amin Terus teman-teman pasti bertanya Apa yang kita makan dalam satu minggu tersebut Nah dalam diet ini Teman-teman Cukup makan protein Yang mengandung protein hewani Protein hewani itu contohnya telur Daging Teman-teman kalau diet Tidak boleh kekurangan protein Kalau kekurangan protein Jadi tubuh kita itu tidak lancar sistemnya Oke Apa sih gue bilang nih Pokoknya seperti itu lah Kalau teman-teman tidak punya mama ayam Boleh makan telur ayam Telur ayam pagi itu Teman-teman boleh makan satu Boleh makan dua Di video sebelumnya Terija juga ada buat Tentang 9 manfaat konsumsi telur ayam Untuk diet Nah teman-teman Nanti teman-teman jangan lupa Tengok juga Lihat juga video sebelumnya Harus Harus konsisten ya Harus punya niat tadi Kalau banyak orang yang gagal dalam dietnya Itu karena niat Nggak punya niat Habis nggak punya niat Dia melanggar peraturan Makanya berat badannya Nggak turun Jadi teman-teman tuh Coba lah konsisten Kalau nggak mau dibully Nggak mau dibilang si gendut Nggak mau dibilang si ini si itu Kan nggak enak kita itu Nggak enak kita itu gemuk Terija udah ngerasain sendiri Oke teman-teman Jadi ini terija berbagi Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan di subscribe juga ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan Klik juga tombol loncengnya Oke teman-teman Oke teman-teman Pokoknya terija itu Ingin membangkitkan semangat teman-teman Bukan menjatuhkan semangat Jadi teman-teman Tenang saja teman-teman Ikuti saja polanya Kalau mau macam-macam tips Diat terija udah banyak share Tentang diet Macam-macam diet Diet ini Diet itu Nanti teman-teman tinggal Ikuti video berikutnya Di situ banyak tips Diet diet Yang mana yang teman-teman pilih Pokoknya harus konsisten Harus punya niat Oke Sekian video dari terija Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Nah Seperti itu Bagus kan? Terija undur pamit diri Eh Kayak wartawan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.